Cing-cing jilid enam. Leng Xia mengajak semua muridnya ke sebuah lapangan. Ia membawa sebuah patung kayu dan memberi kepada cing-cing sebuah busur dan anak panah. Aku nanti akan berjalan mengelilingimu dan kau harus memanah patung kayu ini dan menghancurkannya dengan lewekangmu lewat panah yang kau lepaskan. Ketika cing-cing mengangguk tanda mengerti, Leng Xia mulai bergerak mengitari gadis itu dari jarak kira-kira tiga tomat. Cing-cing cepat merentang busur. Ia memperhatikan Leng Xia yang bergerak makin cepat dan makin cepat, sehingga yang kelihatan bayangan orang yang seperti ratusan banyaknya. Cing-cing bingung sendiri, tak tahu mana Leng Xia yang asli. Huh terdengar dengusan sinis. Cing-cing mengenali suara itu. Cuma siuli yang bisa mendengus macam itu. Seketika ia ingat lagi pelajaran dari sucinya yang galak. Cing-cing tidak lagi ikut berputar-putar. Ia diam, memandang ke satu arah. Ditajamkannya telinga. Ha! Sekarang ia tahu ada di mana Leng Xia. Kupingnya sudah menangkap gerakan subonya itu. Ditunggunya Leng Xia sampai berada di samping kanan, barulah ia melepas anak panah. Anak panah itu melesat tanpa berhenti terus, sampai menancap ke sebuah pohon. Lantas, anak panah itu runtuh jadi debu. Leng Xia menghentikan tindakannya. Patung kayu masih berdiri di tangannya, tapi begitu ia benar-benar berhenti, patung itu bernasib sama seperti anak panah yang dilepas. Runtuh jadi abu. Hore'e tak sadar siulan bersorak, tapi ia langsung berhenti melihat muka subonya yang dingin. Gurunya itu membungkuk, memungut sesuatu dari tangah, memperlihatkannya pada cing-cing. Ternyata benda itu adalah serapihan kayu yang belum hancur, besarnya tak lebih dari seruas jari. Namun, cukup membuat Leng Xia tak puas. Lu ekangmu kurang sempurnya, katanya kepada cing-cing. Gadis itu menunduk, sambil matanya melirik Siu Hang dengan perasaan bersalah. Ia memang paling sering kabur dari pengawasan sucinya pertama. Bocah yang memang lincah itu tak pernah mau Siu Lian lama-lama untuk mengumpulkan tenaga. Kiranya cuma itulah satu-satunya kegagalan cing-cing hari itu. Ujian lain dapat ia lewati dengan baik, sehingga membuat Leng Xia sungguh-sungguh puas, bahkan dalam ujian senjata di mana cing-cing harus menggunakan barang yang macam-macam untuk senjatanya. Bahkan rumput sekalipun mesti digunakan untuk senjata. Malam harinya, saat semua ujian sudah terlewati, Leng Xia mengajak cing-cing ke kamarnya. Tidak seperti biasanya, ia mengusir semua yang ada di kamarnya, sehingga tinggallah mereka berdua. Cing-cing, apakah kau senang tinggal di sini senang, subuh? Tidak bosan belum? Leng Xia mengetahui maksud bocah 10 tahun ini dengan jawabannya itu. Kalau cing-cing mengatakan tidak, berarti ia bohong. Sebab, mana tahu kalau di masa mendatang ia merasa bosan. Diam-diam Leng Xia tertawa dalam hati. Sebenarnya jawaban cing-cing agak lancang. Tapi ia tak peduli. Bukankah dulu waktu muda? Ia sendiri juga tak peduli segala macam basa basi? Leng Xia semakin menemukan kemiripan cing-cing dengan dirinya semasa kecil. Cing Ji Ye, benarkah kau senang belajar silat? Senang, subuh. Inginkah kau menjadi ahli silat tentu? Kenapa? Sebab, kalau jadi ahli silat, pasti jadi terkenal, banyak yang menghargai, dan... Tak ada orang yang berani mengganggu. Bisa menolongi banyak orang dan berbuat banyak jasa. Leng Xia mengangguk-angguk. Lalu, sudah puaskah kau dengan kepandayanmu yang sekarang? Cing-cing menggeleng. Bukankah subuh sendiri yang bilang, kalau ilmu ku belum sempurna? Kau benar. Lantas, kalau sudah sempurna. Kalau masih ada tingkatan yang lebih tinggi, ya belajar lagi. Bagus. Sekarang aku tak ragu lagi mengajarkan padamu. Cing-cing, kau ketawilah. Beberapa tahun ini aku sering menyendiri, tak lain adalah untuk memecahkan rahasia suatu ilmu yang disebut Tian Li Xin Kun, ilmu silat sakti bidadari. Dan baru kemarin aku berhasil mengerti kesemuanya. Aku ingin mengajarkan kepada murid-muridku. Namun, yang paling berbakat di antara mereka sudah mencapai tingkat sempurna. Padahal, untuk mempelajari ilmu ini, tidak boleh menimpa ilmu lain. Dua tenaga sempurna dapat bertentangan. Akibatnya, kalau bukan hilang ingatan, malah tewas sekalian. Cing-cing bergidik. Melihat langsia diam memperhatikan, ia tahu apa yang dipikirkan subuhnya itu. Subuh, maksudmu, aku yang harus mempelajarinya langsia mengangguk. Kau suka? Tidak tahu, kata cing-cing. Ia senang bisa mempelajari ilmu baru, tetapi ngeri juga. Memang ia belum sempurna menguasai ilmunya yang sekarang, tapi kalau seandainya untuk mempelajari ilmu baru, kepandayan lama mesti dimusnahkan, sayang juga. Jangan khawatir, kata langsia yang dapat membaca hati muridnya. Kau tak usah takut kepandayanmu musnah. Dan kau juga tak akan sinting atau tewas. Tentunya, asal kau mau belajar sungguh-sungguh, sehingga tak salah jalan, maka semua akan beres. Mendengar itu cing-cing tak ragu lagi. Kalau demikian, Te'o Chu akan senang sekali mempelajari Tian Li Xin Kun, katanya bersemangat. Langsia tersenyum dalam hati melihat betapa cing-cing bersemangat demikian. Hari ini sudah cukup melelahkan. Kau lebih baik pergi beristirahat. Setelah mohon diri pada subonya, cing-cing berjalan ke kamar. Asyik, bos dia akan belajar ilmu baru. Ia tak usah lagi diawasi sucinya. Apalagi Siuli yang galak. Tapi, ia kan masih dapat bertemu mereka setiap hari. Ternyata Langsia mendidik cing-cing lebih keras daripada murid-muridnya yang lain. Celakanya, tidak seperti ketika diawasi sucinya, kali ini cing-cing. Tidak dapat kabur dari subonya. Tapi, kepandainya jadi cepat sekali bertambah. Apalagi, pada dasarnya, ia memang berbakat besar. Maka, dalam waktu tiga bulan saja, ia sudah menguasai puluhan jurus. Lewat tiga bulan, datanglah guru sastra yang dikirim oleh Langfei. Seorang laki-laki kira-kira 50 tahun umurnya. Wajahnya tidak seperti yang dibayangkan cing-cing. Dikiranya ia akan bertemu seorang yang lucu berkumis dan mudah dipermainkan seperti mengsian seng dulu. Ternyata, yang ditemuinya justru kebalikannya sama sekali. Gurunya ini memang berkumis dan bercambang yang terpelihara baik dan justru menambah kegagahannya. Tidak seperti kebanyakan guru sastra yang menurut cing-cing lembek, gurunya yang ini sepertinya lebih pantas sebagai seorang hohan. Langfei membangun sebuah rumah kecil di kaki tebing. Langsia tidak. Mengizinkan Liu Sen, guru baru itu, menginjak tanah perguruannya di atas tebing. Terpaksa cing-cing yang bolak-balik setiap hari naik turun tebing untuk belajar sastra. Pada mulanya cing-cing malas-malasan. Ia sering mencoba kabur dari Siu Sen. Langsia, yang kemudian memergoki cing-cing, lantas mengirim Siu Hek untuk mengawasi. Sekarang cing-cing tak mungkin bolos lagi. Liu Sen juga tahu kera mengatasi bocah bandel ini. Ia tidak memaksakan cing-cing belajar. Seringkali ajaran yang ia berikan seperti obrolan biasa saja. Ketika cing-cing mulai tertarik, barulah diberinya pengajaran yang sungguh-sungguh. Liu Sen, yang juga dari Tion Goan asalnya, sering pula menceritakan kepahlawanan para pendekar di sana. Ini yang membuat cing-cing bertah diam berlama-lama di tempat Liu Sen. Dalam waktu singkat, hubungan cing-cing dan gurunya sudah teramat dekat. Dan ternyata cing-cing tidak hanya berbakat dalam bu. Dalam soal dunia juga punya bakal besar, hal yang membuat Liu Sen bertambah sayang padanya. Tahun kedua lewat sudah. Sebelas tahun kini umur cing-cing. Dengan dua macam ilmu yang digabungkan, kepandayan gadis itu hampir menyamai ketujuh sucinya. Hanya saja, selama ini ia belum pernah pergi dari lingkungan pengawasan langsia. Padahal, cing-cing sudah bosan sekali. Semua daerah di tempat itu sudah ia ketahu. Tak ada lagi tempat bermain yang menarik. Tapi, pada suatu hari, datanglah kesempatan. Langsia menerima kabar dari kakaknya, bahwa terjadi pemberontakan suku enam di utara. Abangnya itu ingin agar ia, sebagai panglima wanita, datang dalam pertemuan membahas masalah ini di istana. Ini kesempatan baik, kata Langsia kepada murid-muridnya. Aku ingin tahu, bagaimana cing-cing menghadapi lawan. Tapi, Subo, dia baru sebelas tahun, kata Siupek. Apa salahnya sebelas tahun bantah Siu Li? Semakin muda digembleng, semakin bagus nanti jadinya. Siu Li benar, Langsia setujui pendapat muridnya. Ini kesempatan bagi cing-cing memperaktekan apa yang diketahuinya. Selama ini, ia cuma latihan saja. Kita tidak tahu benar-benar, apakah ia sudah mahir atau belum. Cing-cing merasa senang ketika diberitahu bahwa ia boleh ikut ke medan perang. Ia girang sekali. Cepat ia berlari ke kaki tebing, memeritau Li U. Sian Seng. Tidak seperti yang diharapkan, gurunya itu tidak tampak gembira. Bisa dikata murung malah. Cing-cing mengira gurunya sedih karena akan ditinggalkan. Sian Seng jangan khawatir, katanya. Hek suci tidak ikut pergi. Nanti ku pesankan kepadanya supaya ia menemani Sian Seng tiap hari. Tidak perlu, kata Li U-sen, terharu akan perhatian muridnya. Aku tak mau sucimu terpotkan. Lagi pula, tak baik seorang laki-laki berduaan dengan seorang gadis. Kalau dengan murid kok boleh kau kan masih kecil. Kenapa sih di mana-mana aku dikatai masih kecil terus, protes cing-cing. Lantas, kapan besarnya? Baiklah, jangan barah. Kau sudah besar kalau tidak bandel lagi, memangnya aku bandel? Ya, ya sudah. Memang bandel dari dulu. Watak orang susah diubah, kalau mau, tentu dapat. Tetap saja susah. Sudahlah, jangan meributkan soal itu lagi, sampai lupa. Aku kemari mau pamitan padamu, jaga dirimu. Pulang dengan selamat, ya. Sian Seng juga jaga diri baik-baik. Aku tak mau pulang lantas menemui kau tidak sehat. Li U-sen mengangguk-angguk. Habis itu, cing-cing cepat kembali ke puncak tebing. Gurunya memperhatikan saja dari jauh. Mudah-mudahan anak itu diberkati Buddha dan dapat pulang dengan selamat. Leng Xia tidak terlalu lama di istana membahas masalah. Wanita pemberani itu langsung mengajukan diri menjadi panglima misi tersebut dan murid-muridnya menjadi perwira. Kecuali cing-cing, tentunya. Leng Fei sebenarnya tak mengizinkan cucunya ikut-ikutan, tetapi cing-cing memaksa. Leng Xia mendesak pula. Dengan berat hati, diizinkan juga lah mereka. Tidak buang waktu lagi, Leng Xia menyiapkan pasukan untuk segera menumpas pemberontakan suku 6 di utara. Saie adalah sebuah negara yang membawahi banyak suku-suku kecil. Di setiap suku diangkat seorang ketua yang mesti mengurus daerah sendiri. Selama ini, mereka sudah cukup puas hidup demikian, kecuali suku 6. Suku yang jumlah penduduknya cukup banyak itu tinggal di ujung utara Saie yang berbatasan dengan Mongol. Suku yang senang berperang ini tidak puas diberi wilayah tetap. Mereka ingin menguasai seluruh daerah, seperti juga suku-suku Mongol yang mengembara. Ini tentu mengganggu suku lain, sehingga mereka mengadu ke ibu kota. Sampai ke wilayah yang mulai dikuasai suku 6 tidaklah mudah. Langsia dan seluruh pasukannya mesti melewati padang gurun luas berhari-hari. Tak heran kalau mereka kerepotan membawa banyak perbekalan. Pada akhirnya, mereka sampai juga di tujuan. Setelah semua tenda terpasang dan semua beristirahat, semangat mereka pulih kembali. Langsia dan murid-muridnya mulai merencanakan penyerangan. Mereka memperhitungkan kekuatan musuh dan dengan teliti menyusun rencana penyerbuan. Ching-Ching memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ternyata, praktek lebih menyenangkan dari segala macam teori yang bikin pusing itu. Hari yang ditentukan tibalah sudah. Penyerangan dilakukan terhadap perkampungan yang diduduki suku 6. Yang diserang tidak tinggal diam. Mereka melawan yang tua muda, laki-laki dan perempuan. Bahkan anak-anak semua bertempur gagah berani. Melihat perlawanan yang hebat, Langsia salut juga. Tapi, terhadap suku pemberontak ini, ia tidak boleh lemah hati, supaya tidak mendatangkan peta kadi. Kemudian hari. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua suku 6 tanpa pandang bulu. Pokoknya, di basmi seluruhnya, tak peduli anak-anak. Ching-Ching menonton agak jauh. Ia termasuk dalam regu panah, yang memang tak perlu terlalu dekat. Gadis cilik ini, walaupun ilmunya sudah tinggi, namun baru sekali melihat pembantaian besar-besaran seperti itu. Tak sadar ia begidik. Tangannya gemetaran. Pikirannya kacau. Karenanya, ia tak dapat memanah dengan baik. Ia tak tahan lagi. Ia berlari pergi, keluar dari kelompoknya. Duduk menyendiri agak jauh. Panahnya ditinggalkan. Ia mencoba menguatkan hati. Tiba-tiba ia mendengar suara berkersek di dekatnya. Kupinya yang terlatih dapat mendengar meskipun suara pertempuran masih amatlah ramainya. Gadis ini cepat bersiaga dan menoleh. Dilihatnya sebuah mata panah menyembuh dari semak-semak. Sebagai ahli panah yang baik, ia dapat segera menentukan dari kelompok mana asal panah ini dan siapa yang menjadi sasaran. Itu adalah mata. Panah suku 6. Dapat dibedakan karena ukurannya lebih besar daripada mata panah prajurit sa'i'i. Dan sasaran panah itu tak lain jantung siupet. Sucinya yang sedang bertempur. Jangan teriak cing-cing sambil menerjang semak-semak asal panah itu. Tapi terlambat. Anak panah sudah meluncur kesasarannya meskipun agak melenceng arahnya. Mata panah itu menancap di lengan siupet. Setidaknya, nyawa gadis berbaju putih itu terselamatkan. Dengan marah, cing-cing menyeret keluar orang yang bersembunyi di semak-semak itu. Ternyata adalah seorang anak laki-laki sebayanya. Cing-cing merebut busur. Di tangan anak itu dan mematahkannya menjadi dua potong dengan sebelah tangan. Melihat busurnya patah, anak laki-laki itu menggereng dan langsung menyerang membabi buta. Cing-cing menangkis dan membalas. Lawannya malah bertempur nekat, tapi tak jadi masalah bagi gadis cilik ini. Sebentar saja, ia berhasil. Menotok, sehingga lawannya tak punya daya lagi. Berani kau mencoba bunuh suciku. Rasakan akibatnya. Masa bodoh dengan sucimu. Aku mau bunuh semua orang kerajaan, kau mau apa? Mau bunuh? Bunuhlah. Aku, Kumang, tak takut mati. Banyak lagak gerutu cing-cing. Ia menyeret bocah itu ke kelompoknya. Lupa kalau tadi ia meninggalkan tempat pertempuran. Sekarang ia justru pulang membawa tawanan. Pertempuran itu berlalu dengan dimenangkan oleh kerajaan. Langsia sungguh puas melihat tak satupun suku enam yang masih hidup. Ia sungguh kaget waktu. Cing-cing membawa tawanan kepadanya. Subo, dia ini tadi mau membunuh Cici Siupek. Tadinya Langsia mau turun tangan sendiri, tapi ia sudah mendapat laporan dari Siulan bahwa cing-cing belum merobohkan musuh seorang pun. Ia tak percaya muridnya lemah hati. Ini sebuah belati. Bocah ini tawananmu. Kau boleh membunuh dia untuk negara, atau melepaskan dia. Terserah katanya. Cing-cing tercengang mendengar ucapan gurunya. Ia memang sangat marah pada bocah yang dibawanya ini. Ia berharap gurunya lah yang turun tangan. Tapi, gurunya malah melimpahkan hal itu kepadanya. Apa kini yang harus dilakukan? Gadis itu menggenggam belati yang diberikan gurunya erat-erat. Bunuh, jangan, bunuh, jangan. Ia belum pernah membunuh orang sebelumnya. Bagaimana rasanya membunuh orang? Apakah sedih? Seperti waktu ibu angkatnya mati. Kau sudah mengambil putusan gurunya mendesak. Jangan buang waktu. Ya, teucu sudah mengambil putusan, kata cing-cing mantap. Apalah yang bisa dilakukan anak umur 11 tahun seperti anak laki-laki ini di hadapan gurunya, pikirnya. Ia pun melepas ikatan yang melilit bocah sebayanya itu. Anak laki-laki itu memandang tak percaya. Setelah susah payah menangkap, ia dilepas begitu saja. Bocah yang sejak kecil diajar bertindak keras itu menyangka gadis di depannya ini miring otaknya atau, cari mati. Ya, mati. Dan ia akan mengawalkan harapannya. Hea, anak laki-laki itu menyambar belati di tangan cing-cing, menusukannya ke tubuh gadis itu. Seperti kebiasaan saat latihan, kalau ada orang menyerang dengan senjata. Cing-cing selalu menangkap pergelangan penyerang, memuntir dengan satu tangan, merebut senjata, dan mengayun senjata di tangannya ke depan. Darah munkrat membasahi tangan cing-cing. Gadis itu terbengong memandangi tubuh bocah yang ambruk di hadapannya, kemudian memandang pisau itu pada gurunya. Kemudian melangkah pergi. Siuli mengejarnya dari belakang. Subo, siupek yang terluka melirik khawatir pada cing-cing. Barangkali ia belum kuat. Siapa bilang? Ia tidak pingsan atau menjerit-jerit. Artinya dia mampu. Kita tak boleh memanjakannya lagi mulai sekarang. Aku tak mau ia menjadi lembek macam kong-kongnya. Cing-cing berjalan ke sungai kecil, tak jauh dari sana. Di sungai dangkal berbatu itu, ia mencuci tangannya. Air sungai itu menjadi merah sebentar, lalu kembali bening. Hei, bagaimana rasanya habis membunuh orang? Tanya Siuli. Biasa, jawab cing-cing. Berapa orang yang kau bunuh hari ini? Satu. Mati. Kau ini kerasukan atau apa? Dibunuh, ia mati dong. Tolol, ia. Mati. Siuli mencipratkan air yang dingin ke wajah cing-cing. Kau tak apa-apa tanyanya khawatir. Tidak. Waktu pulang ke tendanya, langsia sudah ada di dalam tenda cing-cing. Ia menanyakan hal yang sama dengan Siuli. Dijawab tak berbeda pula. Bagus, kalau begitu. Lain hari, kau ingatlah. Jangan lepaskan seorang pun. Lawanmu. Kau bisa mati konyol karenanya. Dan jangan pernah kau menyesal membunuh orang yang bersalah kepadamu. Mengerti? Jangan menjadi orang yang lemah. Ya, Subo. Bagus. Kau tidurlah. Besok kita akan kembali ke istana. Esoknya Siupek berkuda di sebelah cing-cing yang tampak murung. Tidak seperti waktu pergi, tanya itu ini, cerewet sekali. Cingmuai, kau sakit tanya gadis berbaju putih itu. Tidak. Murung? Ada pikiran yang mengganggumu. Barangkali soal kemarin Siupek menghela nafas sebelum berkata. Membunuh orang pertama kali memang agak berat. Tapi, pada saat ini, hal tersebut adalah soal biasa. Kalau kita tidak membunuh. Kita yang terbunuh. Kemarinkah sudah buktikan, bukan? Sudahlah, jangan banyak dipikir. Kau baru membunuh satu orang, sudah cemberut. Aku sudah laksaan. Kalau aku sepertimu, bisa cepat ubanan. Tersenyumlah kau sungguh jelek kalau cemberut terus-terusan. Agak terpaksa, cing-cing tersenyum juga. Janji ya. Jangan pikir-pikir hal itu selama di jalan. Ya, suci. Cing-cing menepati janji. Ia berusaha melupakan hal itu. Tak sampai sehari, ia sudah berlaku seperti biasa. Bawal dan agak banyak tingkah. Diganggunya siuli habis-habisan. Dibuatnya kuda gadis baju hijau itu mabur kalang kabut. Langsia yang melihat berlagak tidak tahu. Bagus, kalau muridnya sudah kuat hati. Tapi, ia harus mengembleng lebih banyak lagi, supaya benar-benar kuat tak tergoyangkah. Ia akan minta izin abangnya untuk membasmi semua pemberontak, dan cing-cing akan diajaknya serta pulang ke istana. Langsia yang sudah kanget pada cucunya tidak mengizinkan cing-cing buru-buru kembali ke perguruan. Ia menahan cing-cing beberapa lama. Langsia juga tak ingin meninggalkan muridnya sendirian. Ia ikut menemani di gedung mewah itu, sementara murid-muridnya yang lain pulang. Selama di istana, cing-cing banyak bersenang-senang dengan kakeknya. Ia sering mengajak kakeknya memancing atau mengejar kupu-kupu. Pokoknya, segala macam permainan yang jarang bisa dilakukan orang istana. Langfei juga amat sayang pada cing-cing. Ia juga senang pada permainan yang aneh-aneh. Cucunya ini memang tak peduli pada segala macam aturan. Berbeda dengan Chen Yee, yang semua tingkah lakunya sangat baik, sesuai tata kera mereka. Herannya, Langfei justru tidak suka. Tingkah laku Chen Yee selalu mengingatkan bahwa ia adalah seorang raja yang mesti diatur kelakuannya. Sebaliknya, bersama cing-cing, ia benar-benar bisa merasakan bahwa ia adalah seorang kakek. Tak berapa lama, sebelum Langsya dan muridnya kembali, datanglah berita bahwa ada keributan di utara. Mongol, yang menganggap Sukunam sebagai bagian dari mereka, marah, hendak balas menyerbu ke Saiee. Langsya sebagai panglima tak tinggal diam berlama-lama. Ia mendesak abangnya memberi izin pergi, menghadapi bangsa Mongol itu. Dan Langfei tak kuasa mencegah adiknya. Maka, jadilah Langsya dan murid-muridnya kembali memapaki pasukan Mongol. Pasukan Mongol ternyata tak bisa dianggap penteng. Siasat perang mereka pun tidak jelek, walaupun lebih mengandalkan jumlah prajurit yang nekat dan berani mati, berbeda dengan Langsya yang mengutamakan keselamatan prajuritnya dan mengusahakan supaya jumlah korban tidak banyak. Untuk itu, semuanya direncanakan baik-baik. Tapi, justru perhitungan Langsya jauh dengan apa yang terjadi. Pasukan Mongol selalu menyerang pada saat kedudukan prajurit saya lebih kuat. Serangan ini tentu saja tidak diduga. Langsya tidak mengira, Mongol lebih mengutamakan kemenangan, biarpun harus mengorbankan sekian ribu prajuritnya. Karena itulah, walaupun Langsya masih selalu menang dalam perangan, jumlah prajuritnya menyusut banyak. Sampai pada suatu ketika, saat Langsya dan murid-muridnya sedang merundingkan Siasat menghadapi lawan, datang laporan dari anak buahnya. Lapor, panglima kata prajurit yang datang. Ada apa tanya Langsya, agak kesal karena rundingan mereka terpotong. Pengiriman ransum kita dicegat pasukan Mongol. Kurang ajar Langsya mengebrak meja. Rupanya, diam-diam Mongol mengitari perkemahan kita dan mencegat di selatan. Celaka Cing-Cing, yang sedari tadi cuma mendengarkan guru dan sucinya, bicara kini ikut-ikutan. Eh, prajurit ransum yang tersisa bisa dipakai seberapa lama? Paling lama empat hari. Waduh Cing-Cing mengeluh. Sungguh celak. Sudah pengiriman ransumnya terlambat, kini dicegat orang pula. Mana lagi kita tak ada persiapan untuk kelaparan. Payah. Kapan pengiriman ransum berikut bulan depan? Wah ah, Cing-Cing sudah mau mengomel lagi, tapi mulutnya langsung rapat, melihat gurunya melirik. Kalau begitu, kirimkan kabar ke ibu kota supaya mengirim ransum sekali lagi. Langsya memberi perintah. Dan, selama menunggu ransum datang, semua orang diperkemahan makan bubur saja. Semua, kataku. Si prajurit langsung mengundurkan diri, menjalankan titah panglimanya. Enam hari sudah berlalu sejak langsya mengeluarkan perintahnya. Tiap orang diperkemahan sudah bosan dengan bubur yang tak cukup mengganjal perut yang lapar. Begitupun Cing-Cing, yang senasib dengan prajuritnya. Ia mengomel kepada siupet. Makin hari, bubur ini makin encer saja, gerutunya. Kalau ransum tidak datang juga, lama-lama kita makan air juga. Subo juga sih. Kenapa kita yang pangkatnya lebih tinggi mesti ikutan makan bubur? Padahal, kalau mau, kita boleh mendapatkan nasi. Cing-Cing Moai, Subo sudah melakukan hal yang benar. Sebagai pemimpin, beliau tidak cuma tahu enaknya saja, tapi juga mau sama-sama merasakan penderitaan. Begitulah watak pemimpin sejati. Kau ingatlah kak, kalau sudah menggantikan menjadi raja. Disai-ie. Penjelasan siupet singkat saja, tetapi Cing-Cing memahaminya. Sejak itu ia tak mengomel lagi. Ia ingin belajar menjadi pemimpin sejati mulai sekarang. Ia juga tidak mengeluh waktu pada akhirnya seisi perkemahan mesti menahan lapar karena ransum belum juga dikirimkan. Ini sungguh bahaya, kata Longsia waktu berunding kembali dengan murid-muridnya. Kalau Mongol menyerang, kita tak akan dapat melawan. Seandainya mereka tidak mengambil tindakan pun, kita akan mati kelaparan. Apa yang mesti kita lakukan, Subo? Gampang selah Cing-Cing. Mereka mencuri dari kita, kenapa tidak kita rampas lagi dari mereka? Maksudmu, kita mencuri ransum bangsa Mongol itu? Itu juga yang aku pikir, kata Longsia. Justru sekarang ini aku hendak memilih siapa yang harus pergi. Murid-murid itu berebutan ingin pergi. Mereka tahu tugas ini cukup berbahaya dan masing-masing ingin melindungi yang lain dengan mengajukan diri. Cukup, tenang semua bentak Longsia. Siu Hong, kau yang paling besar. Kau saja yang pergi. Pilihlah seorang adikmu untuk menyertai. Ini sungguh tugas berat bagi Siu Hong. Memilih satu dari sumoinya berarti mengajaknya serta dalam bahaya. Ia tak menginginkan hal itu. Subo, biar aku yang pergi, kata Siu Chen. Dari semua, aku yang paling banyak makan. Sudah sepantasnya kalau aku yang memikul tugas ini. Baiklah. Kalian pergilah malam ini. Bawa sepuluh orang prajurit dan lima gerobak untuk mengangkut. Aku ikut Cing-Cing melompat dari duduknya. Mana bisa? Kau masih, Siuli mencegah. Aku tahu, potong Cing-Cing. Masih kecil. Dari dulu memang kecil terus, tak pernah besar. Bosan. Siapa bilang kau kecil? Aku mau bilang, kau masih kurang pengalaman, sanggah Siuli. Padahal dalam hati ia mengakui apa yang dikatakan Cing-Cing. Jadi, kurang pengalaman, lantas aku tak boleh pergi? Kalau tak diberi kesempatan, Lantas kapan aku berpengalaman Cing-Cing membalikan kata-kata Siuli. Tapi, lebih pantas kalau Siuli membantah. Jangan bertengkar lagi. Biarlah Cing-Cing ikut dengan Siu Hong dan Siu Chen. Langxia melerai. Kalian boleh pergi, kecuali Siu Chen dan Siu Hong. Ada yang mesti dibicarakan. Semua melakukan apa yang disuruh Langxia. Kedua muridnya tertua tinggal di tempat. Setelah itu, barulah Langxia angkat bicara. Cing-Cing benar. Ia harus diberi kesempatan. Malam ini ia ikut dengan kalian. Berdua kalian harus menjaga dia baik-baik. Ingat, bagaimanapun ia adalah seorang putri kerajaan Saiei, walaupun ia adalah sumui kalian juga. Kalau nanti sampai terjadi apa-apa padanya, bukan saja kalian harus menerima hukuman dariku, tapi kalian juga akan diadili secara militer. Mengerti? Mengerti, Subo, jawab kedua gadis itu bebareng. Berpakaian hitam-hitam supaya tersaruh di gelap malam, Siu Hong dan kedua adiknya serta sepuluh prajurit terpilih mengendap-endap mendekati perkemahan prajurit Mongol. Mereka bersembunyi, mengawasi keadaan, mencari saat yang kira-kira tepat untuk bertindak. Penjagaan Ransum prajurit Mongol ternyata tidak terlalu ketat. Pengawalnya hanya dua orang yang berperatoli mengelilingi tenda Ransum. Butuh waktu cukup lama mengitari tempat itu. Dan cuma sebegitu waktu yang dibutuhkan Siu Hong untuk mencuri kembali perbekalan mereka. Kita lumpuhkan dua penjaga itu supaya lebih aman, kata gadis itu kepada sumuinya. Dengan pisaumu, dapatkah aku bunuh mereka sekaligus, tanpa banyak ribut? Tentu, kata Siu Chen, sambil menyiapkan dua pisau terbangnya. Kalian tunggulah aku memberi tanda, baru bertindak. Gadis bertubuh gempal itu ternyata dapat bergerak lincah. Samar-samar terlihat bayangannya maju mendekati sasaran mereka. Lalu, terlihatlah dua kilatan senjata tertimpa cahaya api, disusul robohnya dua penjaga tanpa suara sama sekali. Sebatang pisau pendek tertancap di leher masing-masing. Siu Chen memberi tanda. Sebelum bergerak, Siu Hong berpesan kepada sumuinya yang paling kecil. Kalau nanti ada keribu tuan, atau kami terlalu lama pergi, kau larilah lapor pada sumo. Sebelum itu, tunggu kami di sini. Jangan ke mana-mana tanpa menunggu lagi jawaban, Siu Hong pergi. Ching-ching menunggu dengan patuh dan memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat para prajurit mengangkuti karung-karung beras dan memuatnya di gerobak. Setiap gerobak mengangkut sepuluh karung. Semuanya cukup untuk ransum selama dua bulan untuk seluruh tentara. Ia juga melihat kedua sucinya kembali. Ha, mereka sudah berhasil, gumamnya. Aku tak perlu lagi berjaga-jaga di sini. Heh, di sini tidak ada tontonan. Kenapa aku tidak masuk saja ke perkemahan musuh? Dengan cepat dan tanpa suara, Ching-ching mendekati markas prajurit Mongol. Ia mengambil jalan agak memutar untuk menghindari berpapasan dengan kedua sucinya. Ia tak mau kehilangan kesempatan mencari pengalaman malam ini. Sampai di tempat semula, Siu Hong dan Siu Chen kebingungan tidak mendapati Ching-ching. Padahal, mereka harus cepat pergi sebelum tindakannya diketahui musuh. Suci, kemana Ching-ching entahlah, jawab Siu Hong. Apakah ia terlalu lama menunggu, sehingga lebih dulu pulang melapor pada subuh bisa jadi. Biasanya ia memang tak sabar akan segala sesuatu. Kalau begitu, kita harus segera pulang, mencegah ia melaporkah yang bukan-bukan. Baiklah. Padahal, saat itu Ching-ching sedang keluyuran di kemah musuh. Tak sulit baginya yang bertubuh kecil untuk menyelinap di tempat gelap, melewati para penjaga yang rata-rata hanya tahu memanah dan bergulat, tanpa memahami ilmu silat. Sesudah melihat-lihat sebentar, tahu-tahu gadis bandel itu mendapat akal untuk membuat kacau prajurit di sana. Ia mengambil dua batang obor yang ditancapkan di tanah. Dilemparnya obor itu ke tenda ransum. Seketika tenda itu terbakar hebat, para prajurit yang segera mengetahuinya berlarian panik mencari air. Sambil tersenyum-senyum, Ching-ching bersembunyi di bawah bayangan sebuah tenda yang paling bagus. Seorang gagah keluar dari tenda itu, mendekati tempat keributan. Tidak menyanyiakan kesempatan, Ching-ching masuk ke dalam. Bagian dalam tenda itu sungguh nyaman. Ada sebuah tempat tidur besar di sana. Di atas sebuah meja kecil, terdapat banyak makanan dan juga arak. Rupanya si pemilik tenda sedang pestapora sendirian. Tidak adil cetus Ching-ching. Kami kelaparan, sedangkan kau makan enak di sini. Padahal, beras ini juga hasil rampasan. Curang. Ku balas kau. Ku makan saja semua sayuran ini dan nasinya ku lempar. Kup Ching-ching melakukan. Kata-katanya. Ia mulai memakan sayur yang tersisa. Separuh saja, asal perutnya kenyang. Lalu, ia mengambil poci arak yang menebarkan bau arak wangi. Langsung diteguk saja dari pocinya. Arak itu ternyata baik buatannya, tidak seperti arak beras yang biasa diminim bersama atianya. Sebentar saja, gadis cilik itu mulai merasa pusing. Apa-apa kelihatan berputar. Perut dan dadanya terasa panas. Lehernya kering. Untuk membasahi tenggorokannya, Ching-ching menghabiskan seisi poci arak. Setelah habis semua, ia berdiri. Aku harus pulang, gumamnya setengah tak sadar. Ia berputar-putar di dalam tenda besar itu. Mana sih pintunya? Aku mau keluar. Saat itu rupanya kebakaran sudah dapat diatasi. Seorang berbadan besar masuk ke tenda tempat Ching-ching berada. Oh, di situ jalan keluarnya, kata gadis itu menghampiri pintu. Terima kasih, orang yang baru masuk itu mencengkeram pundak gadis kecil yang sempoyongan karena mabuk. Kau siapa? Tanyanya. Aku tanya Ching-ching sambil menunjuk hidung sendiri. Aku anak kecil yang mesti pulang sebelum subo marah, lalu ia memandang orang dihadapannya dengan heran. Apakah badanmu cuma kaki saja? Tidak punya kepala dalam mabuknya, Ching-ching tak sadar kalau orang dihadapannya adalah tinggi besar. Tinggi. Ching-ching sendiri tak sampai setinggang orang itu. Bocah, kau mau melihat kepalaku? Biarlah, ku kabulkan, dengan sebelah tangan, orang itu mengangkat Ching-ching setinggi mukanya. Gadis itu kaget bukan main melihat wajah aneh dihadapannya. Kepala yang besar bulat, metah yang sipit hampir tertutup pipit embam, hidung pesek yang amat-amat besar, dan mulut yang luar biasa lebar. Siluman, desah Ching-ching. Siluman babi, sudah itu ia tak ingat apa-apa lagi. Ching-ching baru sadar lagi waktu mukanya di Siramair. Ia mendapati dirinya terikat rat di tiang di tengah-tengah tenda. Tapi, bukan tenda yang kemarin ia masuki. Bukan tenda tempat tinggal. Di sini banyak orang, sepertinya para panglima mongol. Berarti tenda ini adalah semacam ruang besar tempat berunding dan menerima tamu. Akhirnya kau bangun juga, eh bocah kecil, sepasang kaki besar yang kukuh tampak di depannya. Ching-ching mesti mendengar untuk melihat siapa lawannya bicara. Tak lain si muka babi yang dilihatnya kemarin. Memangnya sudah berapa lama aku tanda tanya. Semalaman kau tidak bangun. Ku sangka kau mati gara-gara kebanyakan minum arak, arak sebegitu, untuk membuat perutku kembung pun, tidak cukup. Jangan ngomong kalau tidak ditanya. Nah, sekarang kau mau mengakut tidak, untuk siapa kau bekerja? Bego, masa tidak tahu ejek Ching-ching. Tentunya untuk pasukan saya yang tak tahu diri. Kau juga yang membakar ransum kami. Masih tanya? Kurang ajar. Berani kau mempermainkan panglima besar mongol. Orang berwajah seperti babi itu menampar muka Ching-ching dengan tangannya yang tebal dan lebar, sampai gadis kecil yang dipukul menjadi pening kepalanya dan pecah bibirnya hingga mencucurkan darah. Jahanam, ku balas kau nanti, ancam Ching-ching dendam. Mulutmu lancang. Bagusnya ku bunuh saja kau. Tangan si panglima sudah terayun. Tahan, jenderal, jangan keburu nafsu, cegah seorang perwira. Siapa tahu bocah? Ini berguna juga bagi kita, bocah tak tahu adat buat apa. Panglima, cobalah pikirkan. Apa gunanya anak kecil begini dibawa ke medan perang, kalau bukan untuk mempelajari situasi tempur? Dan pula, ia adalah anak perempuan. Anak perempuan diajari berperang sedikitnya anak bangsawan atau anak jenderal. Barangkali bisa kita gunakan untuk mengancam kerajaan sa'i'i. Hi, kau betul juga. Bocah, nasibmu mujur. Aku tak akan membunuhmu sementara waktu. Tapi, aku mesti tahu dulu, siapa kau sebenarnya. Ayo jawab. Biarpun si Panglima membentak, menampar, dan mengancam, cing-cing diam saja sampai penanyanya kecap kekan sendiri. Kau tak mau bilang, ku hajar kau sekali lagi. Jangan jerit cing-cing tiba-tiba. Kau mau tahu. Marilah sini, ku bisiki, Panglima yang tinggi besar itu mesti berlutut dulu. Ia lantas mendekatkan kupinya ke mulut cing-cing. Gadis itu menarik napas dulu dalam-dalam. Kau babi gendut tak punya otak tak tahu malu, si Luman jahat, bisanya makan. Cing-cing berteriak disertai kikang. Tiang-tiang disana sampai berderak. Tanah yang dipijak terasa agak bergetar. Jangankan si Panglima dida'katnya, perwira yang jauh juga merasa telinganya agak sakit. Tapi, mereka tak sampai pingsan dengan kuping berdarah, seperti orang yang seperti si Luman itu. Semua yang ada di situ kaget melihat pemimpinnya pingsan. Mereka cepat membawanya keluar. Sebelum pergi, perwira yang tadi memberi saran, menyuruh penjaga bersiaga di luar tenda, tak boleh mengizinkan siapapun masuk. H.M.F., mau menawanku, kau pikir mudah gumam gadis itu. Ia masih ada care untuk kabur. Tapi, pertama-tama tentu ikatan badannya mesti dibuka dulu. Satu-satunya senjata yang dibawa adalah sebilah belati di kakinya. Cing-cing melipat. Kakinya ke dada, mencoba meraih belati itu dengan mulutnya. Untung, badannya lentur karena terlatih baik, sehingga melakukan hal demikian tidaklah sukar buatnya. Cing-cing mencapit belati dengan dua baris giginya. Belati itu, digesek-gesekannya ke tali yang mengikat badannya. Serat demi serat terpotong. Akhirnya, tali itu putus sama sekali. Ia bebas kini. Cing-cing tahu, di pintu tenda pasti ada penjaga. Ia tak mau cari ribut. Kalau tidak, ia tak akan dapat segera pulang. Karena itu, ia memilih jalan belakang, merangkak lewat di kolong tenda. Ia mencari-cari tempat kuda tertambat. Ah, itu dia. Tapi, di sana ada seorang penjaga. Cepat, tapi tak bersuara, cing-cing menyerga penjaga itu, menusuknya. Tetap di jantung, sehingga prajurit itu mati tanpa sempat buku mulut. Gadis itu memilih kuda yang paling baik, lalu menaikinya. Sebelum mengeperek duanya, lebih dulu ia melepaskan kuda-kuda yang lain tan dihalaunya pergi. Semua kuda itu berlari serabutan. Hei, tiga orang perwira terkejut melihatnya. Gegerlah semua prajurit di sana. Beberapa orang mencoba mengejar kuda-kuda yang lari. Mereka sibuk sendiri. Tak seorang pun memperhatikan gadis cilik yang menunggang kuda mengarah ke selatan. Dikiranya adalah seorang dari mereka yang juga sedang mengejar kuda-kuda itu. Dengan berkuda, cing-cing cepat sampai ke perkemahannya sendiri. Dari jauh ia sudah berteriak-teriak mengabarkan kedatangannya. Suci, ini aku datang, membawa kuda besar katanya gembira. Beberapa orang prajurit memberi hormat dan membawa kudanya setelah cing-cing melompat turun. Namun, tak seorang pun sucinya datang. Setelah keliling mencari-cari, tahu-tahu cing-cing mendengar suara cambuk dihentak dari dalam sebuah tanda. Ia cepat masuk dan menjeret kaget melihat apa yang terjadi di dalam. Kedua sucinya, Siu Hang dan Siu Chen, sedang menerima hukuman cambuk yang dilaksanakan subonya sendiri. Subo cing-cing berteriak dan mendarat di hadapan subonya. Subo, jangan cing-cing. Kau. Subo, kenapa kedua suci dihukum? Bukankah semalam tugas sudah dilaksanakan dengan baik? Semuanya gara-gara kau juga, pakai kabur-kaburan segala. Siuli subonya membentak. Siuli langsung diam, tapi matanya mendelik marah. Cing-cing berlutut di hadapan subonya. Subo, kalau memang kesalahan teocu, harap subo hukum teocu seorang saja, ia memohon. Jangan bawa suci dalam urusan ini. Kedua suci bu pantas dihukum karena tak becus menjaga putri mahkota. Tahukah kau? Jadi, semua berawal dari ku juga. Biarlah aku yang menerima akibatnya. Langsia menghela nafas. Ia dan muridnya yang satu ini memang sama-sama keras kepala. Baiklah, kalau kau minta, katanya. Cemeti sudah diangkat, siap turun mencambuk cing-cing. Melihat muka cing-cing yang sudah babak belur, sebenarnya langsia tak tega. Tapi, ia tak boleh menunjukkan kelemahan hati di hadapan murid-muridnya yang lain. Ia mengeraskan hati. Tar. Cambuk berbunyi saat mengenai sasaran. Tapi, cuma itu saja yang kedengaran. Cing-cing tidak bersuara. Meringis pun tidak. Tahu-tahu seisi ruangan berlutut, termasuk siuli, memohon ampunan dari guru mereka. Melihat itu, hati langsia luluh. Sebenarnya ia merasa lega juga, tak usah menghukum cing-cing, murid kesayangannya. Tanpa berkata apa-apa, ia keluar. Serengah semua yang ada di situ menyerbu tiga orang terhukum untuk mengobati luka-luka mereka. Cing-cing meringis kesakitan waktu diobati. Luka akibat cambuk tidak seberapa, justru bengkaknya gara-gara dipukuli kemarin. Kenapa kau bisa babak belur begini? Tanya siupek, yang kebagian mengobati cing-cing. Dihajar siluman, kata gadis cilik itu. Ia lalu menceritakan pengalamannya. Semua mendengarkan, tak menyadari seseorang datang. Entah sudah berapa lama ia berdiri di sana. Kemudian, seseorang tersadar, disusul yang lain. Akhirnya semua berpaling. Subo sapa mereka menghormat. Langsia membalas dengan anggukan. Cing-cing, siupek, ikut aku perintahnya. Ya, Subo, serempak dua muridnya menyahuti. Ketika mereka sudah tinggal bertiga di ruang tinggal Langsia, barulah ia mengatakan masalah. Cing-cing, besok kau, ditemani siupek, dan beberapa pengawal, harus kembali ke ibu kota. Subo, cing-cing langsung protes. Mana boleh begitu? Subo, kalau gara-gara kemarin malam. Bukan karena itu. Ini adalah perintah dari kongkongmu sendiri. Aku sebetulnya lebih suka kau tinggal, tapi perintah raja adalah tak terbantah. Tapi, tapinya, cing-cing mulai merenek. Jangan rewel bentak burunya. Gadis itu langsung cemberut. Kau keluarlah. Bereskan barang-barangmu. Besok pagi-pagi buta kalian sudah harus berangkat. Siupek, aku mau bicara. Setengah ogah-ogahan, cing-cing menjalankan perintah subonya. Sial sungguh. Padahal, ia masih ingin ikut menggempur pasukan boan itu. Terutama balas menghajar si siluman babi. Huh, kongkongnya sih pakai menyuruh pulang segala. Jadinya, ia tak bisa ikut senang-senang. Siuli pasti akan menyombongkan diri nanti, sedangkan dia. Apa yang dapat dibanggakan? Huh, cing-cing mengomel-omel sendiri. Bengkak-bengkak di muka cing-cing makan waktu cukup lama untuk sembuh. Kongkongnya kaget bukan buatan melihat cucunya tersayang babak belur. Ia mengomeli adiknya perempuan yang tak bercus menjaga murid. Tapi, waktu cing-cing menceritakan pengalamannya, ia memuji dengan bangga. Kongkong, Kenapa aku dipanggil pulang? Hehehe, aku mau mempertemukan kau dengan seseorang. Aku yakin kau akan gembira, apakah hatiatanya cing-cing berharap? Kau lihat saja nani. Tapi, kau tak bisa menemui dia dengan begini. Ah, kau harus menyembuhkan dulu semua lukamu. Langfei menyuruh beberapa orang dayang-dayang membawa cing-cing ke kamar, tak peduli gadis kecil itu berteriak-teriak kesal. Ditemani Siu Pek, ia dibawa ke bagian istana yang agak jauh dan jarang dilewati orang. Ia harus tinggal di situ. Dan tak boleh keluar sampai lukanya sembuh, sementara Siu Pek mengajarinya tata krama. Cuma dua hari cing-cing bertahan. Hari berikutnya ia sudah benar-benar bosan. Gadis bandel itu kabur dari sucinya sambil membawa busur dan panah. Hih, ia lebih suka pergi berburu daripada mendengar semua aturan Siu Pek. Bayangkan, minum saja ada caranya sendiri. Harus begini, begitu, lalu ini, itu. Mendingan ninggat saja. Cing-cing menuju hutan, tak terlalu jauh dari istana. Hutan itu memang sengaja dijadikan tempat berburu para bangsawan. Binatang di sana banyak. Kecuali sedang sial, hampir tak mungkin orang pulang dari sana tanpa hasil buruhan. Sebenarnya cing-cing kurang suka berburu di sana. Terlalu mudah baginya. Tapi, mau bagaimana? Keluar istana itu sulit sekali. Daripada tidak sama sekali, apa boleh buat? Baru berjalan beberapa langkah ke dalam hutan itu, cing-cing sudah melihat buruannya. Seekor burun hutan yang terbang tinggi dan badannya gemuk sekali. Cing-cing cepat menarik busurnya. Tanpa membidik lagi, anak panahnya dilepaskan. Gadis itu sudah terlatih berburu. Meskipun tanpa membidik, ia yakin. Anak panahnya kena sasaran. Burung yang diincarnya jatuh. Cing-cing cepat berlari ke arahnya, tapi seseorang berkuda lebih dulu mencapai tempat itu. Orang di atas kuda itu, menyambar burung-buruan cing-cing tanpa menghentikan kudanya. Melihat hasil jerih payahnya diambil orang, cing-cing tidak terima. Ia terus mengejar. Hi, kembalikan. Itu milikku teriaknya. Kuda yang ia kejar berhenti. Penunggangnya menoleh, menunggu cing-cing mendekat. Ada apa? Ternyata ia adalah seorang pemuda. Kira-kira 15 tahun umurnya. Ditilik dari pakaiannya yang indah dan kudanya yang terawat baik, paling tidak ia adalah anak bangsawan. Itu burung-buruanku. Kenapa kau ambil tuduh cing-cing? Siapa bilang? Ini burung yang kupanah jatuh, kata pemuda itu, memperlihatkan burung di tangannya. Ternyata, pada tubuh burung itu terdapat dua batang anak panah yang menancap di leher. Ternyata memang buruanmu, kata pemuda itu mengaku. Tapi milikku juga. Lihat, anak panahku juga ada di lehernya. Sekarang bagaimana? HMM, bagaimana kalau dibagi dua usul cing-cing? Boleh juga, pemuda itu mencabut gelok melengkung yang tergantung di pinggang, hendak membelah burung itu di tengah-tengah. Jangan cegah cing-cing. Kalau sudah dibuka perutnya, nanti tak enak dimasak. Begini saja. Bagaimana kalau kita masak dan kita makan berdua? Bukankah lebih baik? Pemuda itu ragu-ragu dan beberapa kali menoleh ke arah dia datang. Ayolah, desak cing-cing. Aku tak punya banyak waktu. Baiklah, kata pemuda itu. Aku tahu tempat yang baik untuk bersantai. Tahu-tahu ia menyambar pinggang cing-cing dan membawanya naik ke atas kuda. Mulanya gadis itu terkejut. Tapi, mengetahui maksud pemuda ini, ia tak meronta. Kuda itu membawa mereka ke sebuah tempat yang agak lapang. Cing-cing langsung bekerja. Dengan cekatan, ia menguliti burung itu, lalu mengambil tabung-tabung. Bumbu di pinggangnya, membumbui buruan mereka, sementara pemuda yang bersamanya membuat api. Tak berapa lama, mereka sudah menikmati bersama hasil masakan. Cing-cing. Enak komentar si pemuda. Rupanya kau pintar masak. Tentu saja. Aku suka makan enak. Jadinya, terpaksa harus masak enak juga. Kau tahu, setiap kali berburu, aku selalu membawa macam-macam bumbu masak. Aku tidak menolak kalau dikasih makan enak, tapi masak, nanti dulu. Rugi kau. Percuma jago berburu kalau tak bisa mengolah, ah, gampang. Cari saja istri yang pintar masak. Beres. Tahu-tahu cing-cing tersadar. Sudah terlalu lama ia pergi. Hi, aku mesti pulang katanya buru-buru berdiri. Tunggu. Makanan ini bagaimana? Tanggung, tinggal sedikit. Kau boleh habiskan. Cing-cing menyambar busur dan panahnya, hendak segera berlalu. Nanti dulu. Aku belum tahu namamu. Cing-cing tak berani menyebut namanya. Kalau pemuda ini tahu siapa dia, tentu sikapnya akan berubah sungkan. Nama tak penting, jawabnya. Kau boleh panggil aku apa saja. Kalau begitu, ku panggil kasih tukang masak. Dan kasih tukang makan, balas cing-cing. Tukang makan, aku pergi dulu, tukang masak, besok ketemu lagi ya seru pemuda itu. Ia memandangi punggung cing-cing. Tiba-tiba, didengarnya suara kuda mendatangi. Cepat pemuda itu mematikan api, menutupinya dengan daun. Kemudian, mencongklang kudanya minggat dari situ, menuju ke arah suara yang ia dengar. Pangeran Feiyung seorang gadis manis menyapanya. Ku cari kau sedari tadi, ternyata kau ada di sini. Aku sudah khawatir saja, kau tersesat, tak tahu jalan. Kembali. Cing-cing, aku memang agak lama. Soalnya, burung yang ku widik jatuh tidak ketemu. Barangkali di gondol serigala. Wajah Feiyung memerah, merasa dirinya disamaikan dengan seekor serigala. Sudah sore. Mari pulang ajaknya. Biarpun agak heran dengan kelakuan Feiyung, Shin Yeh menurut. Feiyung benar-benar tertarik pada gadis cilik yang ia temui di hutan. Dari pakaiannya, pastilah ia anak pejabat tinggi. Tapi, dari sikapnya, wah, dayang-dayang istana masih lebih bagus. Justru itu yang membuat Feiyung tertarik. Ia sudah terbiasa dengan kelemah lembutan wanita. Ia lebih suka yang lain. Esoknya, Feiyung berburu lagi dengan harapan bertemu dengan gadis yang kemarin. Sengaja ia pergi sendiri. Ia tak mau senang-senangnya dengan si tukang masak terganggu. Apalagi oleh Shin Yee. Sayangnya, sampai matahari naik tinggi di atas kepala, Feiyung leum juga bertemu dengan kawan barunya. Dan tak seekor binatang pun berhasil ia buru. Ia, memang tak berminat. Menjangan yang melintas santai di hadapannya pun didiamkan saja. Pemuda itu sudah putus asa. Ia melangkahkan kaki pergi. Perlahan sekali ia berjalan. Dalam pikirnya, jalan pelan-pelan dapat mengobati hati yang kecewa. Hooi ketika lewat tak jauh dari sungai kecil, ia mendengar teriakan. Memanggil. Tukang makan, kemarilah. Feiyung menoleh. Hei, tukang masak, sedang apa di situ menangkap ikan? Feiyung mendekat, tertarik akan apa yang dilakukan cing-cing. Gadis itu berdiri di tengah-tengah sungai. Celananya digulung sebatas lutut. Di tangannya tergenggam ranting pendek. Tukang makan, kau pernah makan ikan bakar belum? Jawab Feiyung. Bagus. Hari ini kau akan merasakan sedapnya ikan. Tapi, kau bantu aku. Feiyung cepat membuka sepatu dan menggulung bajunya. Ia ikut masuk ke air. Lihat, begini caranya, cing-cing menunjukkan. Ia mengangkat ranting yang dipegang sambil mengincar seekor ikan besar. Tahu-tahu tangannya bergerak cepat sekali. Krep. Ikan itu ditembusi ranting. Sudah lihat cing-cing mencabut ranting dari ikan yang ia dapat. Nih, sekarang giliranmu, katanya sambil menyodorkan ranting itu. Ia sendiri pergi ke tepi, membuat api, dan membakar ikannya. dan membakar ikannya. Terima kasih.